Bos WM bangga dengan teman-teman Walaupun channel ini cuma 415 subscriber Masih 3 digit 3 digit belum sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan Tapi Bos WM bangga Salam jaran melengkung Sudah lama tidak ngeplog ya Ngeplog sambil mancing Oke di kesempatan kali ini Bos WM mau latihan Mau latihan Karena besok ada lomba Galatama Turnamen 2 ya Turnamen Sabtu malam minggu Galatama ikan patin Sebenarnya hari ini Bos WM belum begitu fit Masih suara masih sedikit Cerak Batuk, lagi flu Batuk-batuk, pilek Ini Bos WM mau menguji coba Umpan atau oplosan terbaru dari Bos WM Yaitu namanya telur naga Komposisinya adalah 5 macam Belut, rumut, halmon, pala, dan nanas Pastanya yaitu jeruk keprok Warnanya seperti kuning-kuning seperti ini Saya mau coba apakah umpan ini dimakan oleh ikan patin di kolam emas Kenapa seperti itu? Karena apabila saya menguji coba umpan ini berhasil di kolam emas Ikan patinnya naik Berarti ini sudah berhasil untuk diuji coba mengikuti lomba di kolam khusus ikan patin Kenapa? Karena di kolam emas ini ada patin Patinnya sekitar 10% dari ikan emas yang ada di dalam kolam Jadi kesempatan untuk mengangkat ikan patin dalam 3 jam itu sedikit Setiap pemancing itu paling banyak 3 yang setahu saya 3 itu yang bisa ditimbang Kalau yang kecil-kecil yang 3 kg, 2 kg itu banyak Tapi komposisinya adalah 90% berbanding 10% Di kolam Pak Gultom, Tiara Indah Jadi kita coba oplosan telur naga ini Untuk menguji coba apakah patin itu mendekat Apabila ini umpannya cocok Patinnya mendekat Dimakan Bisa atau 2 atau 3 ekor naik Berarti cocok untuk mengikuti lomba Samping itu juga Bos WM menyiapkan Seperti biasa umpan mandalan Ini adalah pelakor Pelakor dengan media air biasa Air biasa dengan minyak barko Dan yang ini pelakor Pelakor dengan media santan Bos BG sudah disana Kita menuju kolam Oke sambil perjalanan Sedikit cerita dengan Untuk teman-teman Sahabat Bos WM Yang setia menonton channel ini Setia membantu Membangun channel ini juga Dari subscribe nya 20 hingga sekarang 415 subscriber Walaupun itu Kalau dibandingkan dengan Konten kreator Atau youtuber-youtuber lain Itu paling 0, sekian-sekian persen dari subscriber mereka Tapi Bos WM Mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman Yang setia di channel ini Yang setia Memberi masukan Memberi arahan Bang Soundnya terlalu besar Suara Suaranya terlalu kecil Oke kita perbaikin Bang Tolong dong Kayak gini Kayak gini Bang Oke kita Kita ikutin Terima kasih Bos WM Bangga Dengan teman-teman Walaupun Channel ini Cuma 415 subscriber Masih 3 digit 3 digit Belum sampai Ribuan Puluhan ribu Ratusan ribu Jutaan Tapi Bos WM Bangga Ada Subscriber Bos WM Yang aktif Itu sekitar 300 Dari 419 Yang aktif Benar-benar aktif Terima kasih Dengan teman-teman Yang sudah Men-support channel ini Walaupun Channel ini Masih Seujung kuku Dan seujung jarum Tapi Bos WM Tetap semangat Untuk Membangun Silaturahmi Dengan teman-teman Ada yang Dari Samarinda Ada yang Dari Bogor Ada yang Dari Jakarta Lampung Jambi Medan Apa lagi ya Riau Banyak Pokoknya sudah banyak Yang sudah aktif Aktif Sosialisasi Atau aktif Chattingan dengan Bos WM Sekitar Yang aktif itu Sekitar 150 150 Ya 150 Akun WA Yang sudah Chattingan sama Bos WM Memberi Masukan Memberi arahan Terima kasih Itu Sangat Sangat Membantu Sekali Ada juga Yang lucunya Kayak gini Teman-teman Saya kan Sudah Sekitar 25 Tahun Di Muara Enim Sumatera Selatan Ya Muara Enim Sumatera Selatan Itu Kalau Tanjung Enim Itu kecamatan Dari Kabupaten Muara Enim Itu Bangganya Kayak gini Teman-teman Dunia Maya Atau Sosial Media Ini Seperti Youtube Seperti Ini Itu Mendekatkan Kita Yang dulu Belum tahu Dimana Orangnya Dimana Pekerjaannya Eh Tahun-tahunya Subscriber Bos WM Ada Asli Tanjung Enim Jadi Bisa Mendekatkan Lagi Mengingat Kampung Halaman Jadi Bos WM Sedikit Terharu Bangga Walaupun Umur Saya Di dunia Mancing Ini Masih Kecil Tapi Bos WM Sedikit Bercerita Bos WM Mengenal Mata Kail Mata Kail Itu Dari Kelas 6 SD Dari Kelas 6 SD Apa Kelas 5 Pokoknya Masih SD Itu Sudah Sudah Mancing Liar Itu Kesunggai Kesunggai Kerawah Kesawah Kalau Kesunggai Itu Ada Nama Jenis Ikan Yang Sering Favorit Yang Saya Dapat Itu Kalau Di kampung Saya Namanya Ikan Lampang Ada Ikan Putih Terus Ada Ikan Baung Ikan Belidah Itu Adalah Jenis Jenis Ikan Favorit Yang Saya Pancing Kalau Ikan Tawes Biasanya Atau Ikan Lampam Kalau Dari Kampung Amin Namanya Ikan Lampam Itu Humpan Favorit Saya Adalah Tempe Tempe Mentah Kita Potong Dadu Jadi Kita Di Pancing Itu Kita Kasih Apa Ya Kasih Semacam Kayu Kayu Yang Ada Penyekat Nah Di Kayu Itu Kita Pasang 5 Sampai 7 Mata Pancing Jadi Saat Ikan Ikan Tawes Itu Lagi Rame Di Permukaan Disambarlah Tempe Tadi Namanya Mancing Galatama Ini Mungkin Baru Sekitar Kalau Di Bengkulu Namanya Galatama Ikan Patin Dan Ikan Mas Kurang Lebih Satu Tahun Tapi Kalau Galatama Ikan Lili Galatama Lili Itu Sekitar 6 Tahunan Namanya Dunia Mancing Di Kolam Dari Patin Eh Dari Lili Patin Mas Itu Sekitar 8 Tahun Tapi Mengenal Mata Kail Itu Sekitar 15 Tahun Jadi Bos WM Mancing Itu Sudah 15 Tahun Teman Teman Kalau Di kampung Saya Kalau Mau Mancing Betok Yang Favorit Ikan Yang Enak Itu Pasti Gak Pernah Lepas Itu Ada Ikan Betok Ikan Gabus Ya Ikan Keli Ikan Keli Itu Semacam Ikan Lili Sawah Ikan Lili Sawah Kalau Di Bahasa Kampung Ikan Keli Jadi Semacam Ikan Lili Tapi Warnanya Bukan Hitam Tapi Merah Merah Kayak Maaf Untuk Teman Teman Untuk Para Subscriber Walaupun Masih Sedikit Saya Bangga Masih Tetap Saya Ucapkan Saya Bangga Dan Terima Kasih Disinilah Tempat Saya Bisa Mencurahkan Mencurahkan Kreatif Saya Belajar Tampil Di Depan Kamera Belajar Memilih Bahasa Dan Kosa Kata Lebih Bagus Walaupun Saya Dari Kampung Jadi Untuk Teman Teman Oke Yang Kurang Puas Dengan Tata Cara Bahasa Saya Saya Masih Belajar Di Depan Kamera Pemula Ya Masih Pemula Belum Terlalu Hebat Bahasanya Ngedit Videonya Seperti Itu Tapi Bos WM Punya Satu Keinginan Ingin Membangun Channel Ini Lebih Besar Tapi Untuk Sharing Sharing Kita Boleh Seperti Teman Teman Di WA Chatting Saya Chatting Sana Sini Nanya Suhu Air Jadi Apa Yang Bos WM Tidak Tahu Menjadi Tahu Kita Silaturahmi Pia Media Sosial Mungkin Kayak Gitu Juga Teman Teman Yang Tidak Tahu Jadi Tahu Karena Nonton Video Ini Jadi Kita Sama Sama Belajar Channel Ini Sudah Berkembang Sudah Maju Mungkin Saya Bisa Jalan Jalan Ke Bogor Ketemu Dengan Si A Yang Sering Chatting Ke Jalan Jalan Ke Bandung Ketemu Si A Pemancing Bareng Kita Ketemu Dengan Si C Di Jogja Kayak Gitu Jadi Kalau Channel Ini Sudah Maju Sudah Berkembang Kita Suatu Saat Pasti Akan Bertemu Di Satu Kolam Yang Sama Terima Kasih Teman Teman Sebentar Lagi Sampai Kolam Kita Lanjutkan Di Video Selan Salam Jalan Merengkung Joss